Kalau begini terlalu mudah, kalau begitu terlalu tua, ya kumah, ya kan? Dianggap langgar aturan pemilu karena libatkan anak-anak, iklan Prabowo di TV dilaporkan ke Bawaslu. Saya temukan satu saja, satu iklan dari salah satu media TV nasional tadi pagi, itu saja. Karena video dan gambar itu sudah jelas, terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak, gitu. Anak yang iba umur, yang mana jelas setelah itu sudah melanggar undang-undang. Menunjukkan ini, menunjukkan gambar foto dua, sorry, menunjukkan satu pasangan, dua orang itu salah satu pasangan itu. Mas Mayang persilas? Iya, betul. Itu jelas-jelas itu sudah melanggar. Padahal kan kampanye itu kan masih tanggal 28, dan itu sudah melanggar kira-kira seperti itu. Kalau begini, terlalu mudah. Kalau begitu, terlalu tua, ya kumah. Jadi kalau tidak cocok, dicari-cari. Demokrasi, ya demokrasilah. Biarlah, biar rakyat yang milik. Tapi Alhamdulillah, ya kita jalankinlah demokrasi yang sebaik-baiknya. Yang penting, rukun, sejuk, damai. Oke? Masing-masing pihak 01 dan 02 tidak boleh menyerang ranah pribadi. Nah, kami melakukan protes di situ. Dan Ketua KPU lah yang menyampaikan, kami sudah mengingatkan pihak Pak Jokowi, dan kami minta agar pihak KPU kembali mengingatkan Pak Jokowi sebagai capres 01 di dalam acara itu. Lalu akhirnya setelah perdebatan panjang, Ketua KPU, Arief Budiman, menyampaikan kepela pihak kami agar segera saja ini Anda laporkan kepada bawah seluruh. Untuk itu kemarin, teman-teman ada yang sudah melaporkan Pak Jokowi ke bawah seluruh. Itu atas permintaan Ketua KPU kepada teman-teman BPN yang ada. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada iklan politik salah satu calon presiden yang tayang pada saluran televisi nasional pasalnya iklan tersebut menampilkan anak-anak di bawah umur yang belum memiliki hak untuk memilih. Koordinator Nasional Radar Demokrasi Indonesia, Steph John Tarori, melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait pelaporannya ke Bawaslu itu. Stephen turut membawa sebuah alat bukti berupa rekaman video berisi tayangan iklan tersebut. Saya melaporkan ada tindakan ataupun ada pelanggaran pemilu salah satu tim kampanye paslon yang tadi pagi saya sudah mendapatkan bukti salah satu stasiun TV yang mana telah ada video mengkampanyekan salah satu paslon dan melibatkan anak di bawah umur. Sedangkan kita tahu bersama itu sudah melanggar undang-undang, kata Stephen di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin 20 November 2023. Dia mengaku baru menemukan satu kali tayangan tersebut muncul di salah satu saluran televisi nasional. Menurut Stephen, hal tersebut sudah cukup untuk menjadi buktinya adanya pelanggaran pemilu. Selain melibatkan anak-anak, Stephen juga menyoroti waktu kampanye sebab dia menemukan tayangan tersebut pagi ini sementara masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023. Itu jelas-jelas sudah melanggar padahalkan tahapan kampanye itu tanggal 28 dan itu sudah melanggar. Tanda Stephen. Perlu diketahui, beredar video di media sosial juga mengenai tayangan televisi yang menunjukkan anak-anak. Dalam video tersebut, terdapat pesan program kerja berupa pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak-anak Indonesia untuk mencegah stunting. Di akhir video, tampak gambar yang dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI mirip wajah Prabowo Sipianto. Kemudian ada pula tulisan Prabowo Gibran 2024 bersama Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!